Selamat siang teman-teman sekalian Masih di channel dunia filsafat Di video sebelumnya saya telah menjelaskan adanya suatu keadaan dimana Rasionalitas manusia itu tidak bisa diimplementasikan oleh seseorang Nilai-nilai yang ada di dalam kepala atau pemikiran seseorang itu Tidak bisa diimplementasikan karena keterbatasan Seseorang ketika menyikapi suatu keadaan Bahkan apakah manusia tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu Bertentangan dengan suatu nilai ideal Kalau dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan tentu saja Lalu bagaimana kalau dia tidak menyadari Itu ada sesuatu bawah sadar yang membuat Kondisi seseorang itu melakukan tindakan yang tidak etis Salah bahkan suatu kejahatan Alam bawah sadar Sehingga memang manusia harus memeriksa suatu Kondisi batinnya juga atau jiwa gitu kan Menurut psikoanalisis Sigmund Freud Ya ini persoalan yang lebih mendalam